Oke halus semua kembali lagi bersama Jatim Toys Bisa agak-agak lihat penampilan saya sekarang Jadi sudah menggunakan perlengkapan siap tempur ya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Membandingkan antara Vimi Palm 2 Pro Kemudian Akasio Brave 7 dan iPhone 12 mini Saya akan coba membandingkan ketiga kamera ini Pada saat motor vlogging Jadi bagaimanakah hasil kualitas dan perbandingan dari ketiga kamera ini Oke jadi seperti biasa sebelum mulai video ini Jangan lupa subscribe channel kita Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys Baik langsung saja Kita akan coba tes motor vlog menggunakan tiga kamera ini Oke Jadi agak sedikit goyang ya Karena memang agak berat Tapi tidak apa-apa Oke Sekarang kita akan melewati polisi tidur Oke goncangannya lumayan cukup keras Karena memang berat banget Padahal sudah saya buat sekuat mungkin ya ini Ya Jadi setiap ada polisi tidur harus hati-hati Harus pelan-pelan Gimana untuk pengaturan kodeknya Semuanya saya gunakan Yang tak efisi Atau H265 ya Yang terbaru Biar hasilnya lebih bagus dan lebih tajam Dibandingkan dengan H264 Jadi sebenarnya pakai ini terlihat seperti robux pop ya Jadi semua orang melihat dan ini saya agak hati-hati karena memang beresiko banget Kalau kita menggunakan iPhone-nya ya Kalau kita menggunakan iPhone-nya ya Jadi memang mengapa itulah dibuat Pimipump 2 atau SMC Karena kalau kita menggunakan iPhone Kok kelihatannya mencolok banget ya Mencolok banget dan beresiko ya Ini untuk Pimipump 2-nya Ini untuk nyentuh-nyentuh ke dada saya Karena memang Agak mepet ya Agak mepet Karena kalau saya jauhkan dari bodi saya Takutnya malah Lepas atau patah Kayaknya saya tempelkan Agak saya tempelkan di bodi saya Oke jadi bisa agar-agar bandingkan Untuk kualitas ketiganya Ini sudah Saya setting di 4K 30FS Jadi untuk audionya sendiri Ini saya menggunakan audio dari HP ya Bukan langsung dari Kameranya Karena helm saya bukan helm full face Sehingga saya harus menggunakan Double Masker Agar anginnya tidak begitu masuk Ke mikrofonnya Kita coba agak Sebenarnya tidak begitu kembut Selan agak-agak memperhatikan kualitasnya Antara 3 kamera ini Jadi sebenarnya kalau menggunakan HP ataupun iPhone tidak recommended ya Sebenarnya hasilnya mungkin bagus Apalagi di siang hari sebenarnya bagus Karena iPhone 12 ini memang Untuk low light di dalam ruangan Untuk clothing sebenarnya bagus Tapi beresiko ya Sayangnya untuk malam Pada saat kondisi malam Entah kenapa Untuk kualitas iPhone 12 mini ini kurang Mungkin karena saya setting di wide nya ya Jadi untuk posisi wide Untuk image stabilizer nya mungkin tidak maksimal Seperti yang mode normal nya Saya buat mode wide Biar bisa membangi Vimipump 2 Pro Sama Akasu Braves 7 Gimana yang paling wide adalah Vimipump 2 Pro Yaitu Wide nya 220 derajat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya lihat Tiga kamera ini pada saat Saya ada kabut Tiga Tiga sudah cukup ya apalagi ini sudah dilengkapi dengan sensor Sony kemudian juga bukaannya sudah lebar jadi low light juga bagus ya jadi keren oke ya jadi bisa agak-agak lihat sendiri bagaimana kualitas hasil video antara filmipam 2 pro versus akaso brief 7 dan iphone 12 mini selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya akan coba ngebut lagi saya akan coba ngebut lagi kita bandingkan ya ada polisi tidur oke kita terus ngebut semoga aman ya iphone nya semoga iphone nya aman jadi itu juga kendala pada saat kita menggunakan hp atau iphone karena kondisinya atau bentuknya yang besar jadi sehingga beresiko ya selamat menikmati jadi memang iphone 12 mini itu kalau misalkan vlogging dengan kondisi ya tidak sambil jalan-jalan lah kemudian vlogging untuk food vlogging itu saya sarankan mending pakai iphone ya jangan pakai filmipam ataupun pocket gimbal karena memang peruntukannya beda kalau misalkan buat video-video makro itu masih bagus kamera DSLR kemudian atau mirrorless menggunakan lensa dan iphone juga bagus untuk syuting makro jadi video-video produk dan lain sebagainya bagus iphone sedangkan untuk filmipam 2 pro ataupun action camera karena itu tidak bisa autofocus ya autofocusnya tidak ada sehingga pada saat syuting makro ya jelek ngeblur karena memang peruntukannya bukan untuk syuting makro peruntukannya untuk outdoor ya selamat menikmati jadi agen-agan yang menanyakan lebih bagus mana lebih bagus mana antara filmipam 2 pro ini dengan kamera DSLR ataupun yang lainnya selain pocket gimbal ya beda walaupun saya bandingkan pun tetap percuma karena peruntukannya ataupun kegunaannya itu berbeda gak mungkin DSLR kita buat motor vlogging kayak gini kan jadi motor vlogging kemudian goes itu gak mungkin tapi untuk filmipam 2 pro kita gunakan goes motor vlogging kayak gini ini ya cocok pas selain hasilnya stabil juga untuk hasil videonya juga bagus dan yang pastinya lebih safe lebih aman oke kita sudah sampai selamat menikmati baik jadi itulah hasil kualitas video dan perbandingan antara filmipam 2 pro akasio brave 7 dan iphone 12 mini yang mana yang paling bagus menurut kalian silahkan tuliskan di kolom komentar ya jadi demikian video kita kali ini semoga bermanfaat nantikan juga video-video kita selanjutnya oke demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati